Terima kasih Ya aku walaupun sendiri disini, tapi aku tetap setia selamanya sampai apapun Pokoknya makasih lah, semoga kita jadi pasangan yang lebih baik Tapi saling melengkapi, saling support, dan punya hubungan yang positif Dan memberikan pengaruh positif ke kita masing-masing Ya seneng sih, aku diapresiasi juga sama media segala macem Kan berarti ini menjadi doa juga ya Karena aku yakin doa banyak orang, itu yang membuat kami juga bertemu gitu Mungkin kalau nggak doa dari banyaknya pemirsa insert juga Para pemirsa, teman-teman di Youtubeku Mungkin ini hubungannya juga nggak terjadi Jadi terima kasih banyak lah Sempet sih Kan mungkin boleh tadi salah satu lagi, kan ada award-nya ada dua nih Kesannya mendapatkan award celebrity terphenomenal gimana? Sudah keberapa kali? Kala Anda Berapa ya? Kayaknya udah sangat Ini pertamanya Oke, pertama Ini yang pertamanya Waduh pertama Alhamdulillah ya Kesannya gimana dapat yang pertama kali? Seneng lah Semoga Ya pokoknya aku itu selalu word-word dalam hidup aku itu menjadi semangat Lacuan semangat buat aku untuk lebih baik ke depannya Untuk terus berkarya walaupun gimana pun itu Terus bisa memperbaiki diri Kalau ada yang salah kita harus berubah Kalau yang baik kita harus teruskan Dan ya semoga harus seperti itu Dan bisa terus belajar ya Kalau boleh cepat puas Sebenarnya sih kalau susah menjaga sih Kalau susah menjaga sih Mungkin kadang-kadang orang anggap enak gitu Padahal kan aku aslinya juga unhuman too Jadi aku juga manusia yang banyak salah, banyak silap Banyak sekali lah hal yang harus diperbaiki Yang pasti aku akan berusaha melakukan terbaik Untuk orang-orang terdekatku Orang-orang yang tersayang Dan bisa menghidupi menjadi tulang punggung untuk banyak orang Aku udah bangga banget sama diri aku sendiri Ya kalau dibilang berat ya berat ya Tapi ya kita harus bersyukur ya Karena mungkin banyak dengan aku sekarang Aku bisa mempunyai banyak orang yang terbantu Karena pekerjaanku Karena apa yang aku bikin Itu udah jauh lebih dari cukup Untuk mengapresiasi apa yang sudah aku kerjakan selama ini Ya aku juga menurut ya Aku pasti punya salah Pasti banyak melakukan silap juga Yang pasti kan aku selalu pengen melakukan hal-hal yang bermanfaat buat diriku sendiri Buat keluarga ku dan buat orang-orang terdekatku Yang pasti sih itu Jadi kalau aku menanggapi tangan miring Gak akan ada habisnya Jadi yang aku harus lakukan adalah fokus Terus bekerja Terus berbuat Jangan patah arang Jangan pernah lelah Karena kan kita terbentur 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 Baru kita bisa terlihat Ya betul-betul Kita harus Menjadi orang yang Ditepkan dulu Baru bisa menjadi orang yang Naik Jadi ini semua aku jadiin sebagai pajaran Dan sebagai Pengalaman hidup yang luar biasa lah Di karirku sekarang Mungkin dari Kan sempat Yang pernikahan Pernikahan awal tahun Atau akhir tahun Itu gimana tuh Jadinya Ya yang pasti sih Kalau dari sekarang ya Apalagi orang tuaku disana juga Di lockdown sampai tanggal 3 Saatku Ambilan tahun Ya kemungkinan sih Jadinya tahun depan ya Jadinya tahun depan Semoga gak ada hal Karena aku tuh Gak tau ya Kalau nikah Tapi gak ada orang tua Gak ada adik-adikku sendiri Gimana ya Orang tuh kan pengen Kalau di hari pernikahan tuh Paling gak Mama-papakku ada di sampingku gitu Bertemu Aduh itu banget Yang aku impikan gitu Tapi sekarang untuk persiapannya Udah berapa persen nih Kesana Ya kita gak bisa Mempersiapkan apa-apa sih Kalau sekarang ya Karena memang Jalannya juga lagi Banyak yang terhambat Orang tua-tua pulang Adik-adikku juga Kedah disana Cuma satu orang doang Disini Ya mungkin ini jadi Kita ngambil sisi baiknya Pembelajaran buat kita berdua Untuk menjadi lebih dewasa lagi Semoga nanti pas kita Lanjutkan ke hubungan Yang bener-bener Udah sangat-sangat serius Memang sekarang udah serius kan Naik sangat serius Kita udah Saling mengerti Bisa saling Udah saling belajar Kita menjadi manusia Gak boleh cepet puas Kita harus terus belajar Terus menggali ilmu Cuma yang pasti Aku sekarang udah gak terlalu Gimana-gimana banget Harus pengen ini Pengen itu Aku bisa Yang penting bisa Punya sesuatu yang Buat anak-anakku Nanti masa depan Buat cucuku Semoga nanti pas mereka lahir Mereka bisa Gak nyaman Gak kayak aku dulu Mereka bisa kuliah Mereka bisa ini Udah aku udah seneng banget Udah seneng banget Kalau itu bisa terjadi Terakhir mungkin Kak Atta kan Mungkin sama Aurel kan Ini ada banyak juga Masalah dan sebagainya Gimana sih cara Kak Atta menghadapinya Atau cara dewasa Kalau itu seperti aku Cara menghadapinya sih Aku Gak usah dibaca Gak usah dipeduliin Gak usah ditanggepin juga Jadi diri kita sendiri aja Dan terus Kerja aja gitu Sampai